Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edo Official, mudah dan pasti Kali ini, Edo Official akan membagikan SKB CPNS Tenaga Kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker Dokter, Perawat, Nurse, Gigi Kesehatan Masyarakat Kemudian, Analis Kesehatan Rekam Medis, Bidan, Administrator Kesehatan Nutrisionis, epidemiologi, dan tenaga kesehatan lainnya Nah, kali ini, channel Edo Official akan membagikan Pembahasan TU untuk Part 6 Maaf, ini Part 6 ya Dengan nomor 6-10 Nah, bagi teman-teman, sebelumnya saya akan mengumumkan Akan ada TU Part 7-nya lagi Nah, TU Part 7-nya ini gratisnya lagi teman-teman Untungnya apa? So, pasti kalian akan mendapat ini secara gratis Kemungkinan kamu akan bertemu dengan rival kamu Cek kemampuanmu So, pasti kamu juga bisa melihat kemampuan temanmu Sejauh mana mereka mempersiapkan diri Akan ada perenkingan di akhir terakhir Dan kemudian, setiap soal akan ada pembahasannya Jangan lupa juga teman-teman untuk mensubscribe dan nyalakan tombol lonceng Agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari channel Edo Richel Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk TU Part 6 sebelumnya yang telah diadakan Nomor 6 sampai dengan nomor 10 Jika menurut teman-teman penting Teman-teman bisa mencatatnya Soal nomor 6 Suatu kelompok pemuda Ingin melakukan perjalanan ke negara terpencil Menurut data Wilayah tersebut adalah endemis demam kuning Pemberian imunisasi demam kuning kepada kelompok tersebut yang akan menuju negara endemis demam kuning Selambat-lambatnya adalah A. 8 hari B. 9 hari C. 10 hari D. 11 hari E. 14 hari Jawaban yang tepat adalah C. 10 hari Menurut Permedkes nomor 12 tahun 2017 Pemberian imunisasi demam kuning kepada orang yang akan menuju negara endemis demam kuning Selambat-lambatnya 10 hari sebelum berangkat Bagi yang belum pernah diimunisasi Setelah divaksinasi Diberi ICV dan tanggal pemberian vaksin Dan yang bersangkutan setelah itu harus mendatangani di ICV Bagi yang belum dapat melakukan tanda tangan atau anak-anak Maka yang mendatangani orang tua yang mendampingi beperian Next soal berikutnya Soal nomor 7 Suatu kegiatan promosi kesehatan Bertujuan untuk mewujudkan PHBS Dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku cerdik masyarakat Cerdik yang dimaksud sebagai berikut adalah C. Kesehatan secara berkala A. B. Kenyalakan asap rokok C. Rajin aktivitas fisik D. Diet sehat dan giji seimbang E. Semua benar Jawabannya yang tepat adalah E. Semua benar Next soal berikutnya Soal nomor 8 Di bawah ini merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah adalah A. Leptosiprosis B. Asma C. Kanker D. PPOK E. Gangguan mental Jawaban yang tepat adalah A. Leptosiprosis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11501 Garis Mering Menkes Garis Mering Per Garis Mering 10 Garis Mering 2010 Jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah adalah sebagai berikut Kolera Pes Demam berdarah dengu Campak Polio Dipteri Pertusis Rabies Malaria Javion Influenza H5N1 Antrax Leptosiprosis Hepatotosis Hepatitis Influenza A baru H1N1 Pandemi 2009 Meningitis Yulufifer Cikungunya Maka jawaban yang tepat adalah A Karena termasuk dalam jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah Leptosiprosis Next soal berikutnya soal nomor 9 Di bawah ini merupakan vitamin yang larut dalam air adalah Jawaban yang tepat adalah B B6 Larut lemak A, D, E, K atau sering dikenal dengan orang Adik Kemudian untuk vitamin yang larut air Vitamin B1 atau Tiamin Vitamin B2 atau Riboflapin Vitamin B3 atau Niasin Vitamin B5 atau Asam Pantotenan Dan vitamin B6 Vitamin D7 Biotin Vitamin B9 Vitamin B12 Cobalamin Dan vitamin C Kemudian soal nomor 9 Eh nomor 10 Maaf Di bawah ini yang bukan merupakan 4 area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga adalah A, penurunan angka kematian ibu dan bayi B, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting C, penanggulangan penyakit menular D, penanggulangan penyakit tidak menular E, terjaminnya ketersediaan vaksin di wilayah terpencil Jawaban yang tepat adalah E, terjaminnya ketersediaan vaksin di wilayah terpencil Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang pedoman pendenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri atas 4 area prioritas yang meliputi A, penurunan angka kematian ibu dan bayi B, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting D, penanggulangan penyakit menular Dan D, penanggulangan penyakit tidak menular Maka jawaban yang tepat adalah E, terjaminnya ketersediaan vaksin di wilayah terpencil Karena yang ditanya adalah yang bukan merupakan 4 area prioritas program Indonesia Demikianlah teman-teman, thank you Semoga kalian berhasil Dan semoga ilmu ini bermanfaat Dan jangan lupa terus ikuti channel audiovisial untuk mengikuti pelajaran SKB Kesehatan Salam dari channel audiovisial, private audiovisial Thank you Thank you